Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Rajib akan membuat bolu kukus 3 rasa Bismillah langsung aja ke cara pembuatannya Pertama kita campurkan telur sebanyak 2 putir Kemudian tambahkan gula pasir Untuk gula pasirnya bisa ditambah kalau suka manis Secukupnya vanili cair atau yang bubuk juga boleh Kemudian tambahkan garam sebanyak 1,4 sendok teh Dan tambahkan 1,5 sendok teh kek emulsifier Bisa diganti dengan TBM atau Ovalet Nah untuk mixernya saya pakai hand mixer dari Idealife IL-221B Disini ada 5 kecepatan dan 1 tombol turbo Adonan bakal cepat banget mengembang Nah disini kita pakai mixer kecepatan paling rendah dulu Kemudian ini kita aduk dulu sampai semua gulanya tercampur rata dan mulai larut gitu ya Baru kita naikkan kecepatan mixer secara bertahap sampai kecepatan tinggi Mixer hingga adonannya mengembang putih kaku kental berjejak Nah seperti ini cukup ya teman-teman Bisa dilihat hasilnya Selanjutnya kita masukkan bahan kering sambil diayak Disini saya pakai 130 gram tepung terigu Ini bisa pakai protein sedang ataupun rendah ya teman-teman Dan disini saya aduk dulu pakai spatula Disini saya pakai spatula set dari Idealife Saya aduk seperti indul ya supaya nanti lebih gampang dicampurnya Ini diaduk asal tercampur rata aja Jika sudah mulai tercampur kita aduk dengan mixer kecepatan paling rendah Sampai mulai tercampur rata ya teman-teman Kalau sudah kita masukkan campuran santan Ini saya pakai 1 saset santan kental instan yang 65 ml ditambah dengan air sampai totalnya itu 120 ml Kalau sudah ini kita aduk lagi dengan mixer kecepatan paling rendah Sebentar aja asal tercampur rata Nah kalau sudah mulai dirasa tercampur rata gitu Kita stop aja ya teman-teman Selanjutnya kita lanjutkan mengaduk menggunakan spatula Kita sisir bagian pinggiran dan di bagian bawahnya ya Pastikan semua bahannya sudah benar-benar tercampur rata Ini kita aduk balik atau aduk lipat gitu Nah ini kita aduk balik atau aduk lipat ya Sampai semuanya benar-benar tercampur rata Pastikan tidak ada bahan cair yang mengendap di bawah Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kita ambil adonan Adonannya kita bagi 3 Ini tidak saya timbang Tapi saya kira-kira aja sekitar 2-3 sendok gitu Kalau teman-teman mau ditimbang juga boleh banget Nah ini kita ambil sebanyak 3 wadah Karena saya mau bikin 3 rasa Ini saya tambahkan pasta blueberry Pandan serta pasta strawberry Kemudian ini tinggal kita aduk sampai semuanya tercampur rata Dan ini saya aduk yang pakai pasta pandan ya teman-teman Kalau sudah rata Kemudian lanjut ke yang strawberry Kalau tidak mau dibikin 3 rasa gini Disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya Nah kalau sudah Ini kita oles dulu cetakannya menggunakan minyak goreng Untuk link pembelian cetakannya nanti saya letakkan di deskripsi Tadi pertama saya tuang dulu yang pandan Ini sambil kita miringkan begitu ya Supaya nanti masih ada ruang kosong di sebelahnya Ini kita tuang sekitar setengah sendok makan gitu Kemudian tinggal dilanjutkan lagi Ditimpa bagian atasnya Jadi ini cuma diselang-seling aja gitu Dan ini nggak usah diisi sampai terlalu penuh ya Cukup 3 per 4 dari tinggi cetakan aja Jadi nanti bolunya ini bakalan mengembang Nah seperti ini cukup ya Nah lakukan terus sampai selesai Kita tuang seperti ini sambil dimiringkan ya Supaya ada ruang kosong di bagian sampingnya Kemudian tinggal ditimpa lagi seperti ini Lakukan terus sampai selesai ya teman-teman Ini dia hasilnya yang sudah saya tuang ke dalam cetakan Ini bisa langsung kita kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kalau teman-teman pakai tutup panci yang biasa Sebaiknya untuk tutup pancinya itu harus dialasi dengan serbet ya Supaya uap air nggak menetes di kue Karena saya pakai panci yang tutup kaca Jadi ini masih aman walaupun tidak dialasi dengan serbet Karena kalau yang tutup kaca ini uap airnya itu Menetes atau turun ke bagian samping gitu ya Jadi lumayan aman kalau kita pakai untuk mengukus kue Untuk link pembelian pancinya nanti saya letakkan di deskripsi Nah ini tinggal susun aja Ini saya letakkan lagi di bagian tengah ya Kemudian tinggal kita tutup dan kita kukus Menggunakan api sedang cenderung kecil Jangan menggunakan api besar Nanti bagian atasnya itu bisa pecah atau retak gitu ya Nah kalau udah ini saya angkat Ini saya kukus kurang lebih selama 15-20 menit Bisa dilihat hasilnya seperti ini mengembang kuenya ya teman-teman Jadi cukup diisi 3 per 4 dari tinggi catakan aja Karena kuenya bakalan tinggi mengembang seperti ini Kalau udah ini saya kukus lagi Adonan kue yang selanjutnya ya Lakukan terus sampai selesai Nah ini kita tunggu sampai agak hangat sedikit Lalu kita keluarin dari catakan Ini ngeluarinnya gampang banget seperti ini Bisa dilihat hasilnya Bisa dilihat hasil warnanya itu lumayan terang gitu ya teman-teman Kalau teman-teman mau warnanya itu agak sop atau lembut gitu Agak pastel gitu Untuk pastanya bisa dikurangin Ini hasilnya sebanyak kurang lebih 17 ya teman-teman Jadi catakan ini cukup besar Jadi dapatnya itu sekitar 17 Kalau teman-teman pakai catakan yang lebih kecil Hasilnya itu pasti bakalan lebih banyak lagi Nah ini dia hasilnya Cantik banget ya teman-teman Kelihatan banget ini teksturnya itu menur dan empuk banget Ini bisa banget jadi ide jualan atau kue suguhan acara keluarga Bisa dilihat hasilnya itu seperti ini Teksturnya lembut dan empuk banget Kalau bagi saya ini manisnya udah pas ya teman-teman Kebetulan suka terlalu manis Tapi kalau teman-teman dirasa kurang Manisnya bisa ditambahin untuk gulanya ya Semoga video ini bisa bermanfaat Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini dapur ajib akan membuat bolu pandan meses Bismillah untuk langkah awal Campur 2 butir telur dengan 200 gram gula pasir 1.4 sendok teh vanili bubuk Setengah sendok teh cake emulsifier Saya pakai SP bisa diganti dengan TBM atau valet Ini kita mixer dulu dengan kecepatan paling rendah Sampai gulanya larut lalu naikkan kecepatan mixernya Sampai kecepatan tinggi Hingga adonannya mengembang kaku kental berjejak Seperti ini cukup Kemudian masukkan tepung terigu sebanyak 250 gram Setengah sendok teh baking powder Dan setengah sendok teh garam Kemudian semua bahan ini kita ayak Kemudian tambahkan santan Saya pakai santan instan yang dilarutkan dengan air Sebanyak 250 ml Ini saya tuang semuanya ya Tapi seharusnya dituang sebagian dulu Tapi karena saya kelupaan Jadi saya ketuang semua gitu Tapi gak apa-apa Kemudian ini kita aduk dengan mixer Kecepatan paling rendah sebentar aja Asal tercampur rata Kemudian kita ratakan lagi dengan menggunakan spatula Diaduk balik sampai semuanya benar-benar tercampur rata Jika sudah bagi 2 adonan sama rata Ini tidak saya timbang Tapi saya kira-kira aja Saya menggunakan 2 wadah yang sama ukurannya Kalau mau ditimbang juga boleh ya Kemudian kalau sudah Untuk satu bagiannya Saya tambahkan coklat bubuk Kurang lebih 1 sendok teh Sebaiknya pakai setengah sendok teh aja ya Atau kalau mau di skip juga bisa Karena kalau pakai coklat bubuk ini Adonnya agak berat Tapi untuk coklatnya itu akan lebih berasa Jadi bisa pakai sekitar setengah sendok teh aja Kemudian ini kita aduk balik secara perlahan Dan supaya warnanya lebih nyoklat Saya tambahkan pasta coklat Untuk takarannya sekitar 1 sendok teh Atau secukupnya aja Kemudian kita aduk balik sampai rata Untuk satu bagian adonan Ini saya tambahkan pasta pandan Kurang lebih sekitar 1 sendok teh Kemudian kita aduk rata Dan supaya warna hijaunya lebih cantik Saya tambahkan 2 tetes pewarna kuning Bisa di skip kalau tidak ada Kemudian kita aduk balik sampai semuanya tercampur rata Jika sudah rata Tambahkan 3 sendok teh mesas coklat Bisa di skip kalau tidak suka Kemudian ini kita aduk rata Dan setelah itu semua adonan ini Kita masukkan ke dalam plastik segitiga Dan setelah itu bisa langsung kita isi Ke dalam loyang Atau cetakan kue putuh Yang sudah diolesi dengan minyak goreng Ini saya isi yang hijaunya dulu Kurang lebih setengah dari tinggi cetakan Oh iya sebelumnya bagi yang belum subscribe Jangan lupa untuk subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya ya Supaya dapat notifikasi Saat kami upload video terbaru Terima kasih Jika sudah Ini kita timpa dengan adonan yang coklat Isi setengahnya aja Atau disisakan sedikit ya Sekitar 3 per 4 dari tinggi cetakan Kalau sudah Ini akan kita kukus Jangan lupa untuk panci kukusannya Sudah dipanaskan sebelumnya Jika kalian memakai tutup panci Yang tidak terbuat dari kaca Alasi dengan serbet ya Supaya uap air tidak menetes ke kue Kemudian ini kita kukus Kurang lebih selama 15 menit Dengan api sedang cenderung kecil Nah ini dia hasilnya Adonan kuenya sudah mengembang seperti ini Jika sudah langsung aja kita angkat Karena saya cuma punya satu Lusin aja ya untuk cetakannya ini Jadi ini langsung saya keluarkan Masih dalam keadaan panas Nah ini dia hasilnya Untuk hasilnya kurang lebih sebanyak 27 Bolu kukus ya Nah ini dia bisa kita lihat Untuk cara mengeluarkannya gampang banget Tinggal kita tekan-tekan kayak gini aja Nah ini karena tadi diolesi minyak Jadi gampang banget untuk luarnya Nah ini ya hasilnya ya Untuk hasilnya bisa dilihat Ini Masya Allah cantik banget Dan untuk teksturnya Pasti ini tetap empuk dan lembut Walaupun cuma menggunakan dua telur Bahannya juga ekonomis banget Dan ini akan kita belah ya Kita lihat tekstur dalamnya itu kayak gini Kelihatan ini benar-benar empuk banget Lembut dan yang pasti rasanya juga enak banget Ini pas banget juga buat ide jualan kue ya Karena saya cuma punya cetakan ini sebanyak 12 Jadi ini harus antri dikukus Ini adalah yang ketiga Jadi bagian coklatnya itu turun atau masuk ke dalam ya Jadi saya sarankan sebaiknya untuk coklat bubuknya Bisa di skip aja Atau kalau mau pakai Sebanyak setengah sendok teh aja Nah ini beda banget sama yang pertama dikukus Dan yang kedua Ini masih aman Jadi untuk coklat bubuknya itu Bisa di skip Atau pakai setengah sendok teh aja Atau kalau di skip sekalian Kalian cuma perlu pakai pasta coklat Baik terima kasih sudah menyaksikan video saya Dari awal sampai akhir Semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini dapur ajib akan membuat Bolu kukus 3 warna yang teksturnya super lembut Untuk langkah awal Campurkan 2 butir telur dengan 120 gram gula pasir Dan setengah sendok teh cake emulsifier Saya pakai SP Bisa diganti dengan TBM atau valet Kemudian ini di mixer Naikkan kecepatan mixer secara bertahap Sampai kecepatan yang tinggi Mixer sampai mengembang Kaku, kental dan berdedak Seperti ini cukup Kemudian matikan mixernya Kemudian masukkan 125 gram tepung terigu Sambil diayak Dan 10 gram tepung maizena Atau setara dengan 1 sendok makan 1.4 sendok teh vanili bubuk Dan 1.4 sendok teh garam Kemudian semua bahan ini diayak Kemudian diaduk dulu seperti ini Supaya tepungnya itu gak berhamburan Setelah itu Nyalakan mixernya dengan kecepatan paling rendah Dan aduk asal Tercampur rata aja Jadi jangan terlalu lama ya Untuk mengaduknya Juga bisa menggunakan spatula Selanjutnya tuangkan 120 ml santan Ini saya ambil dari 1 saset Santan instan 65 ml Yang dicampur dengan air Kemudian aduk lagi dengan menggunakan mixer Kecepatan paling rendah Asal tercampur rata Selanjutnya ini kita aduk Dengan menggunakan spatula Sisir bagian pinggirannya Yang belum tercampur rata Dan aduk balik Pastikan semua bahan sudah Benar-benar tercampur rata Jika sudah tercampur rata Kita bagi 3 adonan Ini saya kira-kira aja ya Kemudian di wadah lain Campur 1 sendok makan coklat bubuk Dengan 1,5 sendok makan air hangat atau panas Aduk sampai tercampur rata Seperti ini Selanjutnya kita kembali ke adonan Yang dibagi 3 tadi Satu bagian beri pewarna merah Saya pakai merah rose Dan satu bagian Campur dengan coklat bubuk Yang sudah dicampur air hangat tadi Kemudian aduk rata Karena kurang pekat Ini akan saya tambahkan sedikit pewarna hitam Bisa juga kalian ganti dengan pasta coklat Kemudian aduk rata Kalau sudah Yang pinggir ini juga akan kita aduk sampai rata Dan untuk satu bagiannya Dibiarkan tetap putih Selanjutnya kita masukkan ke dalam cetakan Yang sudah diolesi dengan minyak goreng Caranya seperti ini Bisa dilihat di video Jadi ini dituangkan secara bergantian Sambil sedikit dimiringkan seperti ini ya Cetakannya Kemudian kita selingi lagi Dengan warna yang lain Kita timpa lagi Seperti ini Ini bisa diisi sampai penuh Atau sampai 3 perempat tinggi cetakan Dan jangan lupa Supaya tidak lengket Cetakannya diolesi dengan minyak goreng dulu ya Kemudian kita lakukan lagi Cara tadi Sampai semua adonannya Selesai dimasukkan ke dalam cetakan Dan ini sudah selesai Tinggal kita kukus Jangan lupa panci kukusannya dipanaskan sebelumnya Dan dialasi serbet Kemudian kukus dengan api sedang cenderung kecil Selama kurang lebih 15 menit Dan ini sudah saya kukus Kita bisa lihat hasilnya seperti ini Selanjutnya bisa langsung kita angkat Kemudian ini akan saya kukus lagi Adonan yang selanjutnya Nah ini dia hasilnya Akan saya lepas masih dalam keadaan panas ya Nah hasilnya seperti ini bisa dilihat ya Ada 3 warna Cantik banget Dan untuk satu resep ini saya dapat sekitar 20 bolu Untuk hasilnya tergantung dengan besar cetakan yang digunakan Yuk langsung aja kita cobain Bismillahirrahmanirrahim Ini teksturnya benar-benar lembut banget Dan empuk sekali Rasanya juga gurih Karena tadi pakai santan Kalian wajib coba di rumah Karena bikinnya itu gampang banget Terima kasih sudah menyaksikan video saya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Dapur Ajib akan berbagi resep Bolu donat semangka Ini bikinnya gampang banget Dan yang pasti hasilnya lembut sekali Bismillah Pertama kita campurkan 2 saset santan Totalnya 130 ml Ini akan kita campurkan dengan 130 ml air putih Aduk sampai rata Setelah itu ini kita sisihkan dulu Lanjut kita bikin adonannya Disini ada 4 butir telur Tambahkan 250 gr gula pasir Dan setengah sendok teh vanila bubuk Saya pakai vanila susu ya Dan 1 sendok teh kek emulsifier Saya pakai SP Naikkan kecepatan mixer secara bertahap Sampai kecepatan tinggi mixer Sampai adonannya mengembang Putih kaku kental berjejak Seperti ini cukup Kemudian kita matikan mixernya ya Masukkan 250 gr tepung terigu Sambil diayak atau disaring seperti ini Tambahkan 20 gr tepung maizena Ini kita ayak juga Selanjutnya ini kita aduk dulu Tanpa dihidupkan mixernya ya Supaya tepungnya tidak berhamburan Baru kita hidupkan kecepatan mixer Paling rendah Aduk sebentar asal tercampur rata Lalu tuangkan campuran santan dan air tadi Diaduk lagi dengan kecepatan paling rendah Sebentar aja Selanjutnya ini kita ratakan Dengan menggunakan spatula Sisir bagian pinggiran dan di bagian bawahnya ya Sampai benar-benar tercampur rata Kalau sudah ini kita akan bagi adonannya menjadi 4 bagian Untuk banyaknya adonan bisa ditimbang Atau dikira-kira aja Kali ini saya timbang Untuk yang saya kasih pewarna merah Ini saya timbang sebanyak 260 gram Kita aduk rata Untuk adonan yang saya kasih pewarna kuning ini Saya timbang juga seberat kurang lebih 260 gram Ini kita aduk rata Dan untuk adonan yang saya kasih pasta panan Atau pewarna hijau Beratnya 200 gram Dan yang putih tanpa pewarna juga beratnya sebanyak 200 gram Kemudian masukkan ke dalam plastik segitiga Siapkan loyang brownies donut Diameter 8 cm Saya pakai Yang diolesi minyak goreng agak tebal ya Supaya enggak lengket Kalau tipis kayaknya masih agak lengket di bagian bawah Kemudian taburi dengan wijen hitam Dan kita isi dengan adonan kuning dulu Sebanyak setengah dari tinggi cetakan Dan ini saya isi juga yang adonan warna merah Saya isi juga sebanyak setengah dari tinggi cetakan Kemudian kita timpa dengan adonan putih Sedikit aja seperti ini Kita mulai dari bagian pinggiran Timpa juga di atas adonan kuning Sedikit aja ya ini Enggak usah terlalu banyak Kita mulai dari bagian pinggir Supaya nanti layarnya itu kelihatan Dan yang terakhir kita timpa dengan adonan hijau Seperti ini Ini saya isi penuh ya Kalau kalian enggak mau penuh juga bisa Langsung aja kita kukus di panci kukusan yang sudah dipanaskan sebelumnya Kita kukus dengan api sedang cenderung kecil Kurang lebih 15 sampai 20 menit Jangan lupa tutup panci kukusannya Kita alasi dengan serbet Supaya uap air enggak menetes di kue Nah ini sudah kurang lebih 15 menit Bisa kita buka Dan hasilnya sudah mengembang Bisa langsung kita keluarkan dari panci kukusan Tunggu sampai hangat atau dingin Baru kita keluarkan dari cetakan Dan untuk cetakan jangan lupa diolesin tebal ya Karena tadi saya ada yang enggak tebal Olesannya jadi agak lengket Nah ini dia hasilnya Masya Allah cantik banget ya Jadi bolu donatnya ini mirip kayak motif semangka gitu Bisa dilihat Dan yang pasti ini teksturnya empuk banget Bisa dilihat ya Dan rasanya pasti enak Gurih dan moist sekali Ini pasti kalian bisa bikin di rumah Karena bikinnya itu gampang banget Untuk satu resep ini dapatnya kurang lebih 17 piece Baik selamat mencoba di rumah Semoga bermanfaat video ini Dan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb